Jadi para hadirin dan hadirat Kita kalau Tiba-tiba kita gak punya Pulus buat kebutuhan Itu kan pusing Tiba-tiba kita membutuhkan Sesuatu gak ada yang pusing Maksudnya sama Ibadah itu kita Lebih gak enak Lagi kita hidup kalau kita gak ibadah Jadi tanamkanlah Kedalam hati kita semua Bahwa ibadah itu Kebutuhan paling penting Saya Saya ibadah kepada Allah Saya butuh ibadah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufik hidayah kepada kita Orang akhirus zaman ini Banyak ketakutan masalah rezeki Ketasihan Banyak Sekarang susah Rezeki Susah Ini Ini ketakutan Rezeki dari siapa Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan kau tahu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Bismillahirrahmanirrahim Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita baca Kita baca ayat ujungnya Yang memberikan makan di saat lapar Yang memberikan makan di saat lapar siapa ya Allah Siapa ya Allah yang memberikan makan di saat lapar siapa ya Allah Sebut nama Tuhanmu Sebut nama pencipta kita Siapa yang memberikan makan di saat lapar Allah Jalla jalan Manusia itu butuh dua Kalau hidupnya mau senang Satu Dia butuh Rezeki Tapi kalau dia ada Rezeki Tapi posisinya gak aman Tenang gak Rezeki ada nih Tapi gak aman Tenang gak Posisi aman nih Tapi Rezeki gak ada Gak juga Jadi ini dua nih Rezeki ya men Rezeki itu banyak Pengertian Rezeki itu bisa Harta Jodoh Itu Rezeki Aman Ada Rezeki ada aman Ada Rezeki ada aman Mudah berdua Kalau mudah berdua-duanya Ayatnya di sebelumnya tuh Itu kuncinya tuh Faya buduh Robah Satu Sembah Allah Pemilik Ka'bah Dan Sembah Allah Fa'liya'buduh Rabbah Alladhi'at'amahum minjuh Wa'amalahum minkhawf Rezeki gak putus Keamanan dijamin Selama itu Menyembah Allah Yang benar menyembah Kan saya pernah Sampaikan Hadisul Qudsi Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya bena adam Kholaktuka lil'ibadah Falata'l'ab Wa qusamtu laka Rizkoka Falata'ab Eh manusia Aku ciptakan Aku ciptakan kamu buat ibadah Jangan main-main Ibadahnya Aku ciptakan kamu buat ibadah Jangan main-main Sampai Yang pertama kali dibangun tuh rumah Buat ibadahnya manusia Sebelum rumah buat tinggalnya Sebelum perkampungannya Rumah buat ibadah Yang pertama dibangun sama Allah Karena Menunjukkan bahwa Inti kebutuhan manusia itu Ibadah kepada Allah Aku ciptakan kamu untuk beribadah Kepada aku Kata Allah Jangan main-main ibadahnya Wa qusamtu laka Rizkoka Falata'ab Aku sudah Bagikan rizki Untukmu Artinya Wa zamen tulaka Aku sudah jamin Rizki untukmu Jangan susah payah Ibadah serius Rizki gak susah payah Rizki gak susah payah Rizki gak susah payah